Halo girls, nah di video kali ini aku akan share ke kalian gimana sih caranya membuat Climax untuk kamu si kulit berminyak. So, jangan kemana-mana ya. Oh iya, klik dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kamu tetap jadi yang pertama tau informasi dari kita. Hmm, udah di klik. Oke deh, let's get started. Tapi sebelum kita bahas soal DIY-nya, aku mau ngasih tips penting nih buat kalian semua. Pertama, pastiin dulu ya kalian itu gak punya alergi ataupun sensitif sama oil tertentu. Kalau kalian belum tau kalian itu punya alergi atau enggak, kalian bisa cari tau dengan mengikuti tips berikut ini. Teseskan beberapa cairan oil yang akan kamu gunakan pada bagian tangan seperti ini. Kemudian, perban pakai tasa dan diamkan hingga 24 jam. Kalau kulitmu tidak bereaksi seperti merah atau gatal, maka kamu aman menggunakan bahan tersebut. Kedua, sebelum diaplikasikan, kamu bisa pakai pH pepper untuk mendapatkan pH yang cocok dengan kulit kamu. Kalau terlalu asam, kamu bisa tambahin Climax-nya. Tapi, kalau terlalu basah, yang kamu tambahin adalah cukup apelnya ya. Oh ya, pH yang tepat untuk kulit wajah adalah 5-6 atau kira-kira sampai kertasnya berwarna kuning. Yuk, kita langsung ke resep yang pertama. Resep yang pertama, kamu perlu siapin beberapa bahan. Yaitu, kaolin 2 sendok makan, aloe vera eksternak 2 sendok makan, cuka apel 1,5 sendok makan, almond oil 3 tetes, dan pH pepper. Campurkan semua bahan dalam mangkok. Aduk hingga merata. Jangan ada yang menggumpal ya, girl. Kalau sudah tercampur semua, jangan lupa cek tingkat pH clay-nya menggunakan pH pepper ya. Setelah itu, kamu bisa pakai Climax-nya deh. Nah, setelah kering dan wajah kamu kerasa tertarik, kamu tinggal cuci pakai air dengan suhu sedang. Setelah selesai, kamu bisa lanjutkan dengan menggunakan skincare routine kamu. Retep selanjutnya adalah virgin olive oil Climax. Untuk DIY Climax ini, bahan yang harus kamu sediakan adalah bentonite green clay 2 sendok makan, aloe vera ekstrak 2 sendok makan, cuka apel 1,5 sendok makan, virgin olive oil 3 tetes, dan yang terakhir pH pepper. Sama kayak resep yang sebelumnya, kamu cukup campurkan semua bahan ke dalam mangkok. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa cek tingkat pH clay-nya menggunakan pH pepper ya. Dan, Climax siap digunakan! Yuhuuu, resep yang terakhir adalah avocado oil Climax. Kamu cukup menyediakan beberapa bahan berikut ini. Bentonite red clay 2 sendok makan, aloe vera ekstrak 2 sendok makan, cuka apel 1,5 sendok makan, avocado oil 3 tetes, dan pastinya pH pepper. Campurkan semua bahan menjadi satu dalam mangkok ya. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa cek tingkat pH clay-nya menggunakan pH pepper. Kalau sudah tercampur semua, kamu tinggal aplikasiin di wajah dan tunggu sampai kering. Setelah kering, tinggal bersihin deh dengan air. Kalau kalian bingung kalian bisa dapetin bahan-bahan DIY-nya di mana, tenang aja. Karena kalian bisa mendapatkan semua bahan DIY-nya di Squad Market lho. Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box. Oke deh, itu dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan pastinya jangan lupa juga untuk follow sosial media at Squad Beauty untuk tahu informasi menarik lainnya. Bye-bye! Bye! 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 selamat menikmati